Putra Bupati Konawe Keri Saiful Konggoasa, Fahri Pahlevi Konggoasa, kini melangsungkan pernikahan dengan Irma Duyani Iksan, yang juga Putri Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar di rumah Jabatan Bupati Jeneponto pada Jumat 26 Juni 2020. Fahri Pahlevi Konggoasa, kini melangsungkan pernikahan dengan Irma Duyani Iksan, Putri Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar di rumah Jabatan Bupati Jeneponto di Jalan Kenanga, Kelurahan Emponga Kota, Kejumatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pada Jumat 26 Juni 2020. Saat resepsi hadir juga Gubernur Sulawesi Selatan Nurni Abdullah bersama Wakil Kepala Operasi TNI Angkatan Udara Makassar, Marsma Kuntoro. Keluarga dari pihak Konawe yang hadir itu Bapak Kiri Sekul Pembuasa, selaku Bupati Konawe dan orang tua dari Nanda Fahri. Samping itu ada beberapa keluarga yang ikut, keluarga dekat, seragat dekat, dan saudara dari Fahri. Seluruh tamu yang dari Konawe yang datang melantangkan pernikahan telah dilakukan repeat test sebelumnya di Konawe, kemudian kami pun dilakukan repeat test di Konawe untuk memastikan kondisi para tamu ini dalam kondisi baik-baik saja dan mengantisipasi untuk kemungkinan-kemungkinan hal terburuk yang terjadi. Meski pernikahan digelar masih dalam situasi pandemi COVID-19, undangan dan keluarga mempelai tetap menerapkan prosedur ketetapan kesehatan sesuai standar COVID-19 seperti pemeriksaan suhu badan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Selain itu, jumlah undangan dan keluarga mempelai dibatasi. Setiap undangan juga wajib melewati posko screening untuk mencalani pemeriksaan oleh petugas. Dilaksanakan pernikahan penanda Irma Duyani San atau Jiji bersama dengan Fahri Pahlefi Pembuasa. Selama proses pernikahan dan acara adat, kita terapkan protak COVID-19 di mana kita memperketat jalur masuk ke rumah kecepatan depati jenil foto dan melakukan screening kepada seluruh tamu dan mewajibkan menggunakan masker kepada seluruh tamu serta tetap psikalistensi yang akan menjaga jarak satu sama lain. Yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa pernikahan ini sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya sebelum pandemi COVID-19 di negara ini terjadi. Ada yang perlu kami tegaskan bahwa acara pesta itu kesepakatan dengan keluarga untuk sementara ditunda sampai dengan selesainya pandemi COVID-19.